Ada seorang pemuda yang sangat berbakti kepada ibunya. Dia selalu berusaha mencari nafkah dengan jujur dan bersedekah kepada orang-orang miskin. Dia tidak tahu bahwa ayahnya yang telah meninggal dunia meninggalkan warisan berupa sapi betina yang sangat istimewa. Sapi betina itu dititipkan ayahnya kepada Allah di dalam hutan agar terlindung dari orang-orang jahat. Suatu hari, di antara Bani Israel terjadi pembunuhan yang misterius. Seorang kaya raya dibunuh oleh saudara sepupunya sendiri yang iri dengan kekayaannya. Pembunuh itu kemudian membuang mayat korban di desa lain dan berpura-pura menuntut keadilan. Orang-orang Bani Israel bingung siapa pelakunya, lalu mereka meminta bantuan Nabi Musa untuk menyelesaikan masalahnya. Nabi Musa mendoakan kepada Allah agar memberi petunjuk tentang pembunuh itu. Allah pun menyuruh Nabi Musa agar menyuruh Bani Israel menyembelih sapi betina. Nabi Musa menyampaikan perintah Allah itu kepada Bani Israel, tetapi mereka tidak percaya dan mengira Nabi Musa mengejek mereka. Mereka pun bertanya-tanya ciri-ciri sapi betina yang harus disembeli itu. Allah pun menjelaskan ciri-ciri sapi betina itu melalui Nabi Musa. Dia berkata bahwa sapi betina itu tidak tua dan tidak muda, berwarna kuning, tidak bercacat, dan belum pernah digunakan untuk membajak tanah atau mengairi ladang. Ternyata, sapi betina yang sesuai dengan ciri-ciri itu adalah sapi betina warisan ayah pemuda yang berbakti itu. Pemuda itu mendengar kabar tentang sapi betina yang dicari oleh Bani Israel. Dia pun ingat bahwa ibunya pernah memberitahunya tentang warisan ayahnya. Dia lalu pergi ke hutan untuk mencari sapi betina itu. Setelah menemukannya, dia membawanya ke Nabi Musa dan bersedia menyembelinya demi menunaikan perintah Allah. Nabi Musa memuji pemuda itu atas ketaatannya dan kesabarannya. Dia lalu menyuruh Bani Israel untuk menyembelih sapi betina itu dan mengambil sebagian dagingnya. Kemudian, dia menyuruh mereka untuk memukul mayat korban pembunuhan dengan sebagian tulang sapi betina itu. Sesuai dengan keajaiban Allah, mayat korban pun hidup kembali dan menyebut nama pembunuhnya. Pembunuh itu akhirnya tertangkap dan dihukum sesuai dengan hukum Allah. Pemuda yang berbakti itu mendapat pahala besar dari Allah atas pengorbanannya. Dia juga mendapat banyak kebaikan dari orang-orang Bani Israel yang menghargai sikapnya. Sapi betina itu menjadi bukti kekuasaan Allah dan kebenaran Nabi Musa. Wallahu'alam bisawab.